Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Kita akan mencoba mencari jawaban dari soal berikut 2 per 5 diubah menjadi pecahan desimal Caranya gimana sih? Silahkan diperhatikan Kalian harus ingat bahwa apabila Ada sebuah pecahan desimal terdapat 1 angka di belakang koma Ini pasti persepuluh 0,2 2 persepuluh Apabila ada 2 angka di belakang koma 0,15 ini pasti perseratus 15 perseratus Apabila ada 3 angka di belakang koma Menjadi perseribu 123 perseribu Disini 2 per 5 Penyebut dapat kita jadikan berapa? 10 ya yang paling dekat Dikali berapa? Dikali 2 Ketika penyebut dikali 2 Pembilang juga harus dikali 2 5 kali 2 berapa? 10 Berarti Berapa pecahan desimalnya? Persepuluh Satu angka di belakang koma Berarti menjadi 0,4 Diubah menjadi pecahan desimal Menjadi 0,4 Mudah bukan? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh